Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradhil Anissa Putri. Kemudian ada dua rekan saya yaitu Atika Ilmi Badatila dan juga Mohd Rehan Al-Rashid. Di sini kami dari kelas 4 EIA ingin mempresentasikan tugas PSTI tentang analisis SWOT dan juga penyusunan strategi pada OPD di Sperindak atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dimana studi kasus yang kami ambil yaitu tentang rumah kemasan dan strateginya adalah pembuatan website rumah kemasan. Pada bagian pertama yaitu strength atau kekuatan, yang pertama adalah pelaku usaha dapat mendaftarkan melalui form pada website untuk mendapatkan fasilitasi desain kemasan dan desain label. Yang kedua, memberikan informasi terkait dengan desain kemasan dan desain label yang diproduksi sebelumnya agar pelaku usaha bisa menyesuaikan dengan produk yang akan mereka pasarkan. Yang ketiga, memberikan informasi tentang bahan dasar kemasan, mesin yang digunakan dan tata cara pembuatan kemasan serta trend desain kemasan. Yang keempat, menampilkan katalog jenis kemasan serta harga-harganya. Yang kelima, pelaku WKM dapat berkonsultasi tentang kemasan produk yang akan dipasarkan. Bagian kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Yang pertama adalah kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat belum mengetahui adanya rumah kemasan yang dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan desain kemasannya. Yang kedua, jumlah sumber daya manusia yang akan mengelola website rumah kemasan kurang. Namanya ini adalah SDM IT. Yang ketiga, data IKM yang dimiliki belum update atau belum diperbaharui. Dan yang terakhir adalah desain yang dihasilkan belum inovatif. Selanjutnya, bagian opportunity atau peluang, banyaknya IKM yang mendaki pembinaan terutama tentang kemasan produk. Yang kedua, meningkatnya jumlah IKM baru yang ada di Indonesia. Yang ketiga, jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas rumah kemasan masih sedikit. Kemudian untuk treats atau ancamannya yaitu yang pertama, banyaknya kompetitor usaha industri kemasan yang menawarkan kemasan dengan harga terjangkau desain yang beragam. Kemudian yang kedua itu IKM yang baru memerlukan pembinaan manajemen dana desain. Kemudian untuk strength and opportunity atau SO-nya yaitu dengan adanya fitur konsultasi pada website rumah kemasan dapat mempermudah IKM untuk mendapatkan pembinaan terkait dengan kemasan. Kemudian yang kedua yaitu IKM baru membutuhkan informasi terkait dengan kemasan produk yang cocok serta dapat mendaftarkan produknya untuk mendapatkan fasilitas rumah kemasan dengan mudah. Kemudian sedangkan untuk weakness dan new opportunity atau WO-nya yaitu pertama melakukan pendataan IKM secara berkala, kedua penambahan tenaga SDM, ketiga mengaktifkan peran IKM untuk melaporkan perkembangan usahanya. Selanjutnya bagian strength and trade. Yang pertama, nilai tambah dari rumah kemasan adalah adanya fasilitas konsultasi. Yang kedua, pihak rumah kemasan dapat melakukan monitoring setelah produksi kemasan diselesaikan seperti tren, desain, dan jenis kemasan yang akan digunakan ke depannya. Yang ketiga, pihak rumah kemasan dapat bekerja sama dengan pihak yang dapat memberikan pendanaan untuk IKM yang membutuhkan fasilitasi dari rumah kemasan. Bagian selanjutnya, yaitu weakness and trade atau WT yang melakukan komunikasi efektif dengan IKM secara rutin. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.